Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel saya Dina Brotherhood ingat ketika kata saya siku tak goyang tak dapat makan ada tutorial dari saya tentang cara melipat sejadah untuk kita solat dan tutorial ini alhamdulillah tidak ada muda rotnya dan bagus untuk diterapkan yang tidak mempunyai lemari tempat penyimpanan sejadah jadi saya langsung praktik saja kebanyakan itu orang melipat sejadah omak kata ini dan begini sudah cukup sejadah lebih bagusnya kita melipat sejadah itu jadi begini ini bagian tempat kita solat dan ini kepala dan ini bagian kaki ini bagian kepala ini bagian kaki diusahakan kepala ketemu kepala dan bagian dalamnya harus eh bagian tempat kita solatnya harus di dalam begini nah jadi diusahakan yang bagian kepala ini ya bagian kepala ketemu kepala dan bagian kaki ketemu kaki nah jadi kepala ketemu kepala kaki ketemu kaki jadi jangan sampai kepala ketemu kaki kayak begini walaupun bagian dalam ya ini kepala ini kaki ketemu nah karena apa kita gak tahu kaki kita dari mana walaupun kita gak dan di dalam rumah tapi nama kaki ini kan ketumpuan kita berjalan kita habis nginjak apa atau gimana kita gak sadar nah jadi diusahakan kepala bagian mau digantung digantung diusahakan jangan sampai terkena beraan kayak cicak bagi yang ada mempunyai lemari buat penyimpanan sejadah Al-Quran Halo Dede duduk sini ataupun buat penyimpanan kita baca ikro ke gimana Assalamualaikum Hai Dede gitu nah simpan dalam lemari jadi begitu kalau memang gak ada lemari ya begini caranya buat menghindari beraan kayak cicak buat menghindari beraan kayak cicak nah begitu caranya ingat sekali lagi saya bilang kepala ketemu kepala ya dan bagian tempat kita sholat di dalam tutup nah bagian kaki ketemu kaki baru dilipat nah bisa digantung walaupun dia beraan bagian luar bagian bawah bagian dalamnya tempat kita sholat ini tempat kita sujud nah jadi gitu cara tutorial buat melipat sejadah dan Alhamdulillah yang saya pelajari cara melipat begini saya pikir pun tarotnya tidak ada dan Alhamdulillah juga ini bermanfaat buat sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang di seluruh dunia ini ya